Oh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kalian semua apa kabar teman-teman semoga kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin dan teman-teman saatnya saya akan kembali lagi untuk menghibur teman-teman sekalian ya dari Sabang sampai Merauke dari Niagas sampai Pulau Rote saya datang untuk menghibur karena saya di Indonesia Timur teman-teman dan teman-teman sebelum aku melanjutkan ke videonya alangkah bagi teman-teman bantu aku support channel aku dengan cara klik like komen dan subscribe di bawah guys subscribe subscribe karena sebetulnya itu gratis kalau kalian siap lagi kalau menari kapan lagi guys oke terima kasih selamat menonton enjoy terima kasih banyak teman-teman dan terima kasih banyak teman-teman teman-teman tanpa kalian semua kami ini tidak berarti setiap tawa di ujung materi itu semangat bagi kami ini bukan masalah dengan kompetisi atau merebut juara untuk menjadi MC atau ingin menjadi artis tapi ini inspirasi Indonesia bersatu dalam satu mimpi untuk Indonesia yang lebih harmoni dan teman-teman saya hadir disini bukan saja hanya bagi canda tawa kepada teman-teman tapi saya datang disini adalah bukti dan tolerasi karena kita Indonesia kita bineka kita luar biasa dan teman-teman sebelum aku menonton video saya akan pantun buat teman-teman saya semua ya dan teman-teman sudah 16 tahun kita tertati dalam reformasi ditipu para politisi yang katanya memberikan bukti bukan janji tapi ada suara teriakan seorang minor di posok negeri mereka sibuk mencari koalisi bukan solusi makanya teman-teman daripada nonton mereka debat di televisi di media-media daripada datang disini cuci mata ada tante cantik dan teman-teman ada 6608 orang yang merebut kursi DPR RI ada 560 kursi ini berarti satu orang punya peluang menang 8% 8% memang tidak semua tapi ada orang yang menghabiskan uang untuk mendapatkan posisi itu dan sekarang pertanyaannya adalah orang gila mana yang mau menghabiskan uang banyak untuk mendapatkan investasi yang peluang di akara ada 8% orang gila mana makanya ada yang bilang anggota DPR itu gila eh mereka itu gila dari awal teman-teman peluang 92% kalah kalau dalam balapan kuda berarti kita hanya berlari pada kuda yang giting kalau kuda yang normal itu larinya kalau kuda yang giting itu larinya tiba-tiba sudah di laut begitu dan teman-teman peluang 8% menang kalau dalam permainan catur berarti kita hanya pakai bidat 2 kuda satu pun kuda liar yang larinya bukan L tapi dul lompat pembatas studio mati saya bilang seperti itu karena apa? bapak saya itu ikut caleg 2014 kemarin dia itu buat kartu nama lengkap dengan foto fotonya kayak fotonya keren kayak Ursula potong poni begitu dia buat-buat-buat habis baru dia bagi di masyarakat-masyarakat kampung bagi-bagi-bagi-bagi semua tiba-tiba anggota KPU datang untuk sosialisasi mereka bilang caleg tahun ini gak pakai foto jadi bapak saya langsung stres kenapa stres? masyarakat di sana kalau gak pakai foto masyarakat di sana gimana mau memilih masyarakat di sana itu rata-rata masih besar huruf huruf ayam besar kayak gunung Krakatau aja mereka pikir lam alif dan teman-teman selama pendidikan di Indonesia tidak merata demokrasi kita selalu rusak karena suara karena apa? suara seorang profesor dan suara seorang prema sama-sama dihitung satu suara yang memiliki karena analisa dan suara yang memiliki karena dibayar sama-sama dihitung satu makanya teman-teman disini jangan ada yang golput kita disini dan ada orang-orang di rumah berharap agar orang-orang yang sejak gila sejak awal tidak terpilih dalam pemilu tahun ini biarkan mereka gila sendiri dan lebih gilanya lagi teman-teman tim sukses tapi gagal posko pemenangan tapi kalah aduh nyai sayang eh ini seperti berginya tapi halal berginya apa yang halal? aduh bro kemarin saya habis perginya di lokalisasi astaghfirullah cepat surat taubat sana ya tenang kemarin pas gaji saya ambil 50% untuk kasih sama anak yatim dan teman-teman kami orang timur membicara tentang teknologi itu sama seperti kita membicara tentang kompos ketuhanan ada yang tidak percaya kalau tangan begini bisa membuat kecelakaan pesawat saya pernah tanya om di pelabuhan om kalian tau gak tangan seperti tangan tangan kayak gini aja bisa membuat kecelakaan pesawat mereka oh mereka bilang oh kok bisa iya iya bisa om om ke depan pesawat om tusuk pilot punya mata teman-teman saya ini keluar dari Jakarta saya bersyukur sekali bisa naik lift naik turun naik turun begitu kan sampai-sampai orang mall itu lihat-lihat saya begitu orang yang naik turun seperti itu di kampusnya ada tapi itu timba sumur kalau di mall sini pakai angkut orang men yang pertama saya aku masuk Jakarta ya teman-teman saya lihat di bangunan di tinggi itu di atasnya itu ada kolam itu saya bingung itu ini orangnya siapa yang timba airnya isi di sini dan teman-teman sekarang ini kita lihat buat semua pekerjaan apa semua online buat apa online buat apa online kalau di kampung saya oh lain yang lain dengan lain-lain cuy buat surat online sekolah online apa semua online saya takutnya itu kebawa ke dunia nyata begitu ya kan bernikah bernikah bernikahan online bernikahan online kalau punya ruang-ruang ruang tunggu ruang tunggu ada kursi ada sofa di sana karena nggak ada ruang tunggu nggak ada apa semua halaman luas nggak ada ruang tunggu saking nggak ada ruang tunggu ya sampai sampai kursi-kursinya juga nggak ada kursi-kursi 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 kalau kita panggil itu enak Bu Martek ke donong satu Bu Maria ke donong dua saya ini pernah lamar satu cewek Jawa namanya Yanni ya teman-teman ya Selamat ibunya di ibunya tolak alasannya Mas saya tidak mau yang ini kalian bawa ke timur yang saya nggak apa-apa Mak nanti aku buat rumah di sini mau bisa tinggal sama Yanni di sini habis dia alasan lagi teman-teman sembilan kalau kamu itu belum punya pekerjaan iya Mak saya tahu perian bisa saya cari banyak alasan lagi sembilan saya tidak mau yang ini nikah sama orang timur karena orang timur terkenal jahat-jahat jadi saya bangun ke Mama orang orang timur itu tidak jahat saya sakit hati kalau mereka bilang orang timur jahat karena begini karena begini saya bisa kasih bukti kepada teman-teman bahwa orang timur tidak jahat tahun tahun 2011 daerah dengan tingkat kriminalitas tertinggi itu di Jakarta dengan 53.324 kasus dan tahun yang sama daerah dengan tingkat kriminalitas terendah di Maluku dengan 153 kasus 53.324 dengan 153 kami orang timur tidak jahat di kampung sendiri kami jahat di kampung orang lain panten buat kalian semua teman-teman ya pohon bercabang 2 itu wajar cinta bercabang 2 itu kurang mengajar dan teman-teman kita lihat kesenjangan Indonesia ini semakin hari semakin kacau teman-teman aku aku takut itu teman-teman berapa tahun akan datang 2020 abad akan datang Indonesia kau selalu buat kayak gini terus Indonesia ini tinggal nama teman-teman makanya teman-teman daripada silut nonton mereka jabat atau memberitah-beritah yang nggak jelas di televisi atau di media-media daripada datang di sini cuci mata ada tante cantik dan teman-teman kita lihat di dalam kita lihat di televisi-televisi di media-media itu nggak ada orang timur yang nggak pernah masuk TV padahal orang timur itu artis banyak nggak pernah masuk TV kali YouTube banyak ada banjir apa semua polusi banjir apa semua mencet-mancet semua kami semua tahu seneng tahu aku heran ini orang timur ini nggak pernah masuk TV dengan peralaman tim itu artis banyak tapi nggak pernah masuk TV di mana eh yang TV itu di orang aman aja Jakarta sampai kami di timur itu tahu kalau kalian kalian punya keluhan keluhan di Jakarta ini seperti apa teman-teman ada yang banjir polusi mencet-mancet semua dan teman Jakarta nih kalau selalu dibangun seperti ini 2-3 tahun yang akan datang itu bangunannya bangunan semua jalan-teman jalannya enggak ada jadi mau ke apa kalau mau ke toko pakai flying fox ya mau ke mall pakai apa flying fox iya heran aja teman-teman kalian punya keluhan keluhan di sini apa kelakuan-kelakuan orang Jakarta kamu masih mau tahu di timur semangat teman-teman kalian Jakarta ini sangat lembek sangat lebay sebenarnya kemarin kemarin Jakarta mati lampu 7 jam semuanya mengeluh kayak nggak ada hari esok begitu kayak kiamat begitu ya kan Allahu Akbar astagfirullah jemati yang berkiamat Allahu Akbar kalian beruntung mati tujuh jam di kampungku tujuh abad yang lalu belum hidup-hidup film mati tujuh jam mengeluh kayak kiamat begitu dan pas mati lampu itu orang Jakarta semua semua update status Facebook Twitter apa tuh water ke apa semua teman-teman Astagfirullahaladzim mati lampu kiamat Astagfirullahaladzim kalian beruntung teman-teman beruntung mati lampu bisa abses status di kampungku lampunya nyala jaringannya mati bersyukur dan bersyukur dan kemarin mati lampu orang Jakarta habis status kami anak-anak timur yang merantau ke Jakarta tidak mengaku kalah juga ambil status juga tidak mengeluh tapi bersyukur akhirnya Jakarta mati lampu juga saatnya berkena biak dan teman-teman kadang-kadang menderita kalau kita itu ganteng coi Oh iya orang ganteng jadi komik jadi stand-up keren orang ngecas Coba orang muncul kayak aku itu ibu-ibu di belakang semua itu kemarin dompet mulai dia ambil ya Masa Allah mereka kira aku tukang copet dan teman-teman saya ini berapa acara sama cewek anak kepala desa namanya Maya ya Oh si yaitu kenal dia itu ajak aku ke rumah untuk kenal sama orang tuanya begitu sudah sambil di rumah mamanya yang buka pintu kan mayanya salam mamanya habis mamanya enggak salaman gue minta kenal sama aku kan Hai mamanya nanya maya maya ini siapa pacarnya maya mah ah dia kekenalan cuy dia keliling ini benar-benar manu-benar 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 manu-bang Biasa mangkal limana nyobetnya Bang wah ya kira aku tukang copet mamanya nggak pernah nonton YouTube dan dan teman-teman cewek di kota ini kita enak untuk PDKT enak teman-teman kalau cewek di kampung saya PDKT itu susah soalnya mukanya mirip semua saya pernah pacara sama satu cewek di kampung saya pernah kenapa cara sama maya tadi duduk di pantai dan dia mengatakan kata yang set sekarang saya tidak pernah melupakan kata-katanya dia bilang kan Nando sepertinya sekarang kita harus mengakhiri hubungan cinta kita ingat ya Bapak kenapa untuk apa semen untuk apa saya mengeluarkan air mata untuk cewek siaran ini aku menangis kenapa kami orang kenapa kami orang timur itu kalau mencari cewek itu ibarat pancing ikan di laut kalau ikan tidak makan kalau ikan tidak makan pancinganmu ya beli ikan di pasar banyak kan saya coba untuk tidak menangis saya coba untuk menangis saya pulang saya pulang saya buka pintu saya lihat mamaku mencuci aku menangis mamaku mirip mantanku lagi tiba-tiba meluri seorang ibu kalau melihat anak menangis dia juga ikut menangis tiba-tiba keluarnya air mata mama selamat kalau menangis kamu mirip mantanku juga nak dan yang kedua di kota ini senang kalau kita gombalan-gombalan gitu kan baku gombal gitu senang karena di kota ini banyak profesi orangtua disini banyak tergombang Bapak kamu enak teman-teman Bapak kamu polisi ya Bapak kamu tentara ya Bapak kamu ini ya Bapak kamu itu ya bahwa ngulia kalau di kampung saya kalau di kampung saya susah profesi orangtua disana cuma dua kalau bukan nelayan tangkap ikan jadi susah untuk PDKT teman-teman saya pernah gombal satu cewek adik Bapak kamu nelayan ya dia bilang kok tahu iya kan cuman profesi orangtua disini cuma satu buku sama-sama Bupati turun ke jabatan itu pernah jadi nelayan juga kalau kita berdekat sama cewek di kampung ini cewek yang satu sama cewek yang satu itu kita bisa membedakan teman-teman mukanya beda begitu kalau di kampung saya rata-rata aspal semua itu kayak satu keluarga begitu dan dengan saya sudah di kota ya teman-teman ya kemarin sudah semarin masih di kampung sekarang udah di kota-kota dari kota ini anak kos juga ada anak kos di sini adalah pasti tapi saya anak kos beda sama kalian teman-teman sana kos di kos itu enggak pernah makan nasi kicap lagi sekarang emang apa sih nggak boleh sombong anet Aku biasa makan apa peci lele Cieh y muchís i School dari 60 bagi anak kos itu insan dulu Africans cuman saya sayangkan di peci lele itu Kenapa ANDA kursi plastik yang patah apa yakin kadang-kadang aku juga bingung teman-teman Kenapa kursi bisa pata dan kursi patah itu tidak dibuang ditambah pakai kursi lagi coba yang rusak ini sudah buang supaya yang tambah bagus ini supaya berdiri sendiri ini tidak maaf maksudnya yang rusak ini buang saja begitu supaya yang bagus ini berdiri sendiri ini dipertahankan itu kursi yang kedua meja kenapa kita duduk di meja itu kenapa agak miring sebelah karena kita lihat-lihat kaki berampat itu kaki satunya yang pendek makanya teman-teman saya makan disitu saya pesan ayam dua satu buat makan, satu buat ganjal dan teman-teman minggu kemarin saya liburan ke Malang, ke Surabaya ke Malang itu naik travel teman-teman travel itu dan saya duduk dalam travel itu ada cewek seksi, manis sekali dagunya itu terbelak ke sana kembali lagi dan dia di samping saya itu pakai ikat pinjam semacam garis polisi itu jadi saya di hati saya pikir ini kalau garis polisi dipinjam ini TKP-nya di mana ini jadi saya tidak bisa tidur teman-teman saya tidak bisa tidur saya pikir ini TKP-nya di mana ini saya coba untuk kenalan begitu saya kenalan namanya itu ada Irma namanya seperti anaknya Jendral Nasution ini jadi saya sudah curiga dan TKP ini semacam luar buaya jadi saya lebih semangat untuk datang ke sejarah Indonesia dan sekarang ini pada orang-orang pada alai saya pakai hotman kita bilang cabe-cabean saya tutup aurat kita bilang ninja tapi pakai hotman tapi pakai hotman dan tutup aurat ah ini gila kejam teman-teman kejam begitulah muncul pesen-pesen aneh-aneh ada yang kembali itu muncul pesen yang temanya alam itu banyak dari daun ikat pinggang dari agar pohon anti bagai keon lama-lama ikat daer di pohon mereka pakai begitu sangat bangga begitu aduh mama sayangnya kami orang yang tete pakai barang seperti itu sudah abad ke-7 abad ke-7 kami sudah pakai dan teman-teman tahu abad ke-7 itu masa diantara abad ke-6 dan ke-8 istimewa dan tidak mungkin tidak mungkin keong yang dipakai itu tidak mungkin diambil dari pantai Ancol teman-teman ya Allah kemarin minggu kemarin kami ke pantai Ancol teman-teman ya ampun air lautnya itu hitam gelap tidak bisa lihat apa-apa itu kayak semacam kita oli mesin kita kasih pasir itu itu ada ubur-ubur yang perenak itu kenapa satu-satu ada yang di huruf SOS gitu orang Jakarta menangis lihat saya main lapu merah tapi jujur saya menangis lihat kalian mandi air laut seperti itu jujur dan teman-teman di Jakarta ini masih langganan fashion way kalau ditimpa masih langganan tuak aku mabuk dulu sudah mabuk dia ke toko baju dia jalan gitu jalan gitu ya kan om kasih saya baju satu dulu saya udah mabuk ini dia begitu ke orang timur mabuk kasih tau teman-teman om kasih baju satu dulu saya udah mabuk ini dan benar dan betul dia ada baju baju tahanan dan teman-teman kami orang timur itu walaupun kulitam hitam tapi gaya mau ke pesta acara itu gaya nya minta apa teman-teman itu baju warna merah celana warna hijau sepatu warna kuning topi warna pink itu kita lihat dari jauh itu saya kayak pelangi di awan mendung itu habis ikat pinggang sengaja dikasih keluar tunjuk-tunjuk begitu kalau tunjuk-tunjuk begitu kan kayak satria beda hitam begitu kalau satria beda hitam kan keluarkan bidang matahari ini kan keluarkan jangkar kapal dan begitu masuk sampai di pesta tidak peduli memusuki apa joget joget telepon pasti telepon pasti mister loba-loba ya itu ini lagu bertenari timur ya itu di tengah lagu di tengah joget mamanya datang marvet pulang kasih makan babi oh iya mak begitu martin pulang mamanya joget lanjut telepon pasti mister loba-loba dan teman-teman awal kemarin karantina di satu bangunan itu dekat jalan jalan itu dekat lampu merah kan merah jadi senang sekali orang menyebrang kita kan kita tinggal tekan kalau orang mau menyebrang kita tinggal lampu berubah merah kita tinggal nyebrang asyik begitu malam-malam mereka karantina saya ini sibuk apa nyebrang jalan teman-teman nyebrang sini sana sini sana asyik gitu sampai-sampai sopir aku itu hafal saya begitu anak timur lagi setiap hari nyebrang jalan terus ini cita-citanya menjabat tabrak kali ya teman-teman kenapa jalan di kampung saya itu cuma satu kalau jalan di kota ini enak kan kita membawa kiri kan kan enak satu ke atas ke bawah enak enak kalau kami itu apa apa panggil penumpang itu enak teman-teman om om atas kah kalian tante ke bawah kah asyik om dan tante atas bawah ee istimewa susah susah di kota ini kan eh kalau disini kan ya kita bawa motor kan disini ke bawa motor itu kita suing kiri belok kiri suing kean belok kanan kalau di kota saya beda memamak disana itu suing kiri suing kanan mereka gak pake motornya belok sendiri kenapa di tangan kiri kanan mereka tuh ada tombak lewati hajar dan teman-teman dan teman-teman disana juga ada pasar bapak-bapak pasar mama pas pertama kali aku masuk pasar mama itu kan sekusus mal mama aja kan jadi aku masuk pasar mama itu ada satu orang bapak saya penasaran saya dekat dia padahal dia tuh bapak badannya kekal besar kayak komodo berpina gitu ada pasar anak-anak iya banyak disana dan teman-teman disini jalannya mulus kilat gitu kan itu mereka yang belum bersyukur teman-teman di kampung saya itu jalannya berlubang berlubang begitu lubang lubang begitu bahkan jalan lubang itu lebih banyak daripada jalan lurus begitu teman-teman lubang turun jauh bermain atas itu kami bersyukur ya teman-teman dan di kampusel di dalam macetnya tidak ada macet itu cuma orang yang meninggal aja yang macet makanya saya datang di kota ini saya kaget saya bisa stress saya bisa pingsan yang mati berapa orang ini banyak-banyak dan benar-benar saya ini anak timur kalau kami merantau ke kota ke Jakarta kemana begitu ya kan kami ini punya keuntungan teman-teman keuntungannya apa PDKT sama cewek-cewek di kota ini enak begitu kalau soal PDKT sama cewek di kampung saya itu mukanya rata-rata semua mirip teman-teman jadi aspa semua teman-teman kayak satu keluarga begitu kalau di kota ini perempuannya satu ini kita bisa mengidentifikasi satu muka satu dengan muka yang lain itu beda-beda teman-teman iya jadi kalau kami percaraan sama orang cewek-cewek di sana putus susah move on kenapa mukanya mirip semua orang di sekeliling aku mirip mantanku saya pecaran sama orang timur teman-teman orang lembata asli anak kepala desa C saya pecaran saya putus saya ketemu di di atas di bawah rembulan yang bersinar menari-nari di atas luka dan dia pernah mengatakan kata yang saya sekarang tidak pernah melupakan dia katakan bahwa kanando sepertinya sekarang kita harus memakai hubungan cinta kita saya bilang iya tidak apa kenapa kami di sana itu ibarat kalau mencari cewek itu kayak mancing ikan di laut kalau ikan tidak makan pancinganmu ya beli ikan di pasar banyak kan tapi bohong dan saya coba tidak menangis saya coba tahan tidak menangis saya pulang ke rumah saya buka pintu saya lihat mamaku mencuci mamaku mirip mantanku lagi tiba-tiba meluri seorang ibu itu sangat kuat kepada anaknya teman-teman tiba-tiba perinanya air mata mama saya bilang maaf rambil menangis eh kamu mirip mantanku juga nak ini anak jantung teman saya ini anak timur di posisi di posisi itu ya kalian harus tahu ini pelajari juga di posisi itu profesi orang tua di sana itu monoton cuman cuman dua aja kalau gak nelayan tangkap ikan cuman dua jadi kami ini susah pedekate sama cewek-cewek di sana apalagi pakai gombolan bapak kamu teman-teman kalau di kota ini enak kita pakai gombolan-gombolan bapak kamu itu enak pas bapak kamu polisi bapak kamu tentara bapak kamu ini harus itu ini ini kalau di sana beda bapak saya pernah gombolan sama satu cewek teman-teman ada bapak kamu nelayan dia bilang kok tahu ya kan cuman profesi di sini kalian nelayan aja jadi kalau kita pdk.t sama cewek-cewek di kota ini susah mungkin teman-teman timur lain gak tahu yang aku yang aku rasakan ya begini saya pernah kenal sama sejwek orang jawa saya tanya cewek kan ade mas gimana mas di jawa abis dia nanya balik teman-teman ade mas gimana mas timur flores dia bilang oh itu langsung satu menit facebook akun kubi gue gitu terus dan aku nanya dan kemana aku nanya lagi orang sulawesi ande asli mana sulawesi terus kakak orang mana asli timur flores oh besok langsung jual hp-nya begitu terus begitu terus teman-teman dan dan cewek di kota ini teman-teman dan teman-teman cewek di kota ini kalau kita pedekati langsung itu itu kita nanya adek adek saya minta alamat rumahmu ya saya tidak bawa rumahku ya ampun kalau kamu balok bisa minta abur teman-teman tadi kita baru bahas kurma sebenarnya kurma itu kurang makan teman-teman bapak saya omong diet saya makan lebih banyak teman-teman teman-teman kehadiran saya disini bukan saja untuk berbagai canda tawa kepada teman-teman tapi kehadiran saya disini untuk bukti dan tolerasi karena kita Indonesia kita binaga kita luar biasa teman-teman di bulan kemenangan ini saya harap teman-teman aspirasi cita-cita harus dicapai dengan apa dengan pemikiran yang positif dengan apa kita harus menggunakan bahasa yang paling susah di dunia ini adalah bahasa cinta ada yang bilang cinta itu buta tapi saya bilang tidak walaupun dia buta tapi dia tidak tuli dia bisa mendengar mana kunci mobil dan mana kunci motor dan ada yang bilang cinta itu apa adanya tapi saat saat sekarang ini aku rasa cinta itu ada apanya dan seperti terjadi begitu teman-teman kenapa teman saya ini kecil sampai orang tua itu titip saya di mama angkat saya teman-teman mama angkat saya itu mereka buat rumah dan mereka suruh aku angkat batu dan pada saat itu aku tahu bahwa dan pada saat itu aku tahu bahwa rindu itu tidak berat yang berat itu angkat batu teman-teman angkat batu 8 kilo angkat batu 50 kilo dan mereka suruh aku angkat batu 100 kilo itu baru aku tahu sebenarnya dilan itu salah sebenarnya rindu itu tidak berat yang berat itu angkat batu teman-teman misalkan dilan itu coba adegan filmnya itu buat coba agak timur begitu ya kan pasti luar biasa teman-teman pasti bagus ceritanya yang kita jangan ganti yang kita gantinya namanya teman-teman dilan kita ganti jadi doming melia kita ganti dengan martina begitu begitu doming pengang sekolah motor johnson lihat martina di jalan kalau martina kok tahu ada nama di sini itu sering begitu ya kan martina di situ dan doming bilang martina setiap hari kita bakal ketemu di kebun kenapa di kebun begitu ya pasti tadi rindu itu berat itu bahkan berubah begitu sebenarnya rindu tempat yang berat itu letak geografis misalkan mama pesen ojek online di kebun ojek online yang belum tepa tim saya sudah jambut ojek online terseasar dan teman-teman kemarin soal lepas dari cuca ada teman ada perempuan wanita dia mengungkapkan perasaan yang selama ini selama ini dia penang selama 744 kenapa 444 karena 444 itu registrasi kartu 744 itu 7 tahun 4 bulan 4 hari dia memilihkan perasaannya teman-teman itu kalau gula yang dia pendam itu sudah berkelos semukanya ya diabetes melatus ya teman-teman bayangkan 7 tahun itu 84 bulan tambah 88 bulan nasi saja ditaruh 12 jam sudah basi apalagi perasaan gemuran saja di jantung setiap hari pasti kering apalagi perasaan perempuan perempuan tidak ada kerjaan pikiran saya begitu cuci piring ya kan teman-teman tapi itulah di for a blog seperti selentikan pengen lagu teman-teman kenapa teman-teman pasangan pasangan sekarang ini mengabadikan pasangan pasangan mereka itu pacaran itu lewat tato teman-teman ada teman saya itu tato seluruh badan dengan pacar penye nama begitu putus bakar diri dia tidak mungkin dia setrika satu kali dua kali sudah rapi tinggal gantung pakai hangar saya begitu teman-teman dan paling bagusnya itu namanya itu pendek odi adi putus bisa diserika habis kenapa kayak saya komandor ahman itu paling ribet begitu teman-teman saya tidak melarang kalian tato teman-teman karena tato itu juga seni tato itu akan menjadi haram ketika korupsi menjadi seni dan teman-teman laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya itu adalah satu yang ketika hilang memunculkan rasa rindu keduanya diciptakan untuk bukan beradu siapa yang lebih maju tapi untuk saling membantu dalam doa penghulu dan teman-teman pada umumnya perempuan yang pertama itu kita kenal itu adalah mama siapa yang mama itu teman-teman hobi nonton film sinetron yang yang dulu itu yang dulu yang tukang bubur raih haji itu sampai sekarang tukang tuak naik haji itu semua dan teman-teman sampai mama itu layak mendapatkan piala citra dalam kategori penonton garis keras indonesia dan teman-teman beliau kalau sudah nonton film sinetron itu penghuni rumah itu wajib dian dan tenang hukumnya itu fardu ain kalau ada yang ribet itu dia pasti langsung jadi batu serius dan teman-teman sampai mama itu suka emosi emosi sendiri kalau ada dengan pemeran utama perempuan sama penjahat begitu itu dia di rumah itu enggak tenang teman-teman itu dia di rumah itu eh perempuan jangan lemah-lemah itu gelas di meja itu angkat-angkat lempar-lempar lempar saya bilang mama itu saya bilang mama itu kan cuma sinetron hei kemudian jangan lu campur angkat itu lempar-lempar hei tidak anak mama penasaran yang hari dia sudah berani balas atau tidak dan teman-teman kalau sampai mama itu jadi setoradara itu film sinetron itu langsung tamat karena di episode pertama itu penjahatnya langsung mati dan teman-teman saking serinya sampai mama untuk nonton sinetron beliau itu sampai hafal satu jumlah ikan dalam satu komersial peni teman-teman film sinetron yang ratingnya tinggi itu dalam satu kali itu jumlahnya ada 15 iklan teman-teman jadi kalau iklan bagi jadi saya ikut saya juga ikut nonton teman-teman bukan saya suka ceritanya tapi saya itu tukang bagian-bagian hitung-hitung iklan begitu dan begitu iklan sampai mama ke dapur menyiapkan makan malam baru dia teriak dari dapur ya anak sudah berapa iklan itu sudah sembilan mama masih enam santai tapi saya sudah ganti channel bola anak sudah kah belum mama masih iklan pembalut ini anak sudah kah belum mama sedikit lagi mama anak udah gol kah mama kok ada tahu saya nonton bola iya mama kan ada di kamar belakang stop tipu-tipu orang tua pak kalau saya punya bapak itu nonton tv bawah kapak saya punya mama itu nonton tv bawah parang bayangkan teman-teman itu tv diancam sama kapak dan parang itu tv takut maka istri mati itu tv tidak berani mati teman-teman tidak berani gara-gara sinetron juga siapa yang mama itu ingin anak laki-laki itu tumbuh ganteng seperti Arwi Bowo Anji Asmara Jarwi Toma Jarwi Teti iya teman-teman bahkan dia itu sampai larang kami untuk main di panas karena takut hitam aduh mama sayang orang timur takut hitam itu sama seperti pocong takut kuburan dan kemarin saya liburan ke Bali liburan saya aja kilat ya gitu aja Bali itu pulau dawata kalau NTT itu butuh pulau surga dan saya jalan saya berkunjung ke pantai kuta dan disitu banyak bule banyak bule itu saya tidak kaget kenapa di kampus saya itu juga banyak bule cuma perbedaannya kalau di kampus saya itu bule itu kita kategori seperti babi yang warnanya putih gitu bahkan teman-teman babi bule ini lebih banyak dibandingkan daripada apa babi hutan yang warnanya hitam tapi walaupun mereka begitu tapi mereka itu hidup bergampingan hidup hidup rasis bagai saling menghargai maksud kita tidak dan saya jalan menyelusuri pantai kuta yang begitu indah dan menggoyangkan iman saya lihat itu banyak bule yang berjemuran dari kanak-kanak sampai lansia dan mataku terujur pada satu bule itu dia itu berjemur jam 10 sampai jam 3 itu sudah kayak apa ya sosip dipanggang itu merah semua begitu teman-teman di kampung saya juga sama begitu mamak-mamak di sana juga sama begitu jemur tapi hasil jemur jam 10 sampai jam 3 itu hasil akhirnya beda sudah kayak asfal jalan semua hitam semua dan teman-teman saya menelusuri pantai yang begitu putih dan pasirnya begitu putih misalkan misalkan ada ada mama masih puluh berjemur itu kayak apa ya jabrak cross hitam putih hitam putih hitam putih semua orang melibur ke pantai bali itu untuk menikmati hati apa dunia malam dan malam kan begitu indah joget malam-malam disk malam singgol kiri singgol kanan maaf maaf kan begini di kampus saya juga sama begitu teman-teman iya joget malam singgol kiri singgol kanan tapi hasil akhirnya bukan maaf sesudah habis joget tombak udah melekat kemernyata minta maaf itu formalitas ya cuma yang saya sayangkan adalah di bali itu nirasnya itu bebas ya teman-teman di kampus saya itu beda namanya itu peraturan udah perda namanya peraturan daerah sudah jadi minumnya aplosan begitu itu campurannya aneh-ane serius itu campurannya semakin aneh itu semakin dekat dekat dengan kematian itu benar-benar itu mereka dicampur sama krim anti nyamuk tuaknya segelas krimnya sewotol itu mabuk tidak anti sama nyamuk iya dan teman-teman orang yang berkebali itu untuk menikmati keindahan alam yang alami begitu teman-teman kalau untuk alami di kampus saya itu lebih alami tidak tidak ada polusi tidak ada macet bahkan tidak ada pembangunan iya kalau mau bicara alami kan NTT itu tidak ditinggal tapi kami hanya tertinggal dan sesuatu yang kita tinggal itu pasti akan jauh lebih indah lebih menarik begitu dan teman-teman sekarang ini saya melihat kesenjangan kesehatan antara orang kaya dan orang miskin padahal kita ini sama-sama memiliki khas untuk mendapatkan kesenjangan kesehatan yang lebih baik orang kaya dan orang miskin semua sama di rumah sakit itu banyak yang terjadi teman-teman orang kaya dan orang miskin itu sama-sama menangis cuma meledakan adalah orang kaya menangis di kamar mayat orang miskin menangis di loket pembayaran dan teman-teman dulu itu di kampus saya itu akses mau ke rumah sakit itu susah jalan transportasi di sana susah dan mau berobat ke rumah sakit itu harus berjalan kaki teman-teman bahkan bisa tidur di jalan misalkan 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 ada satu orang sakit kita tiga orang yang antar sampai di rumah sakit tiga orang itu sakit satu orang tadi sakit itu udah sembuh kemudian maka orang sakit di kampus saya itu kelihatan matanya dalam kurus kerempeng dan betisnya besar kayak singkong kenapa betisnya besar karena mau ke rumah sakit harus jalan kaki makanya teman-teman kalau kami itu kalau ada yang sakit itu bukan kami kasihan tapi kami betul emosi teman-teman saya nando saya sakit ini nanti saya ke rumah sakit kah hah kau sakit apa maka misalkan oh sumat kah bagaimana dulu kakak ini kalau saya sumat saya bisa mati mending kau mati lebih baik kita kubur dekat bisa antar kamu ke rumah sakit saya mati hah 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 alternatifnya mereka mencari obat kedukun supaya lebih dekat iya pengembatan dukun lebih dekat juga dengan maut hah 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 teman-teman ya tapi sekarang itu sudah fasilitasnya sudah bagus begitu tapi saya sayangkan itu tenaga medis ada tapi dia itu bidan jadi pikiran saya begitu coba kenapa kalau gak bisa dokter kah emangnya di kampus saya ini mereka sakit sakit melahirkan semua hah 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 itu yang saya bayangkan begitu teman-teman hujan di Jakarta ini berjam-jam itu orang mengungsi kalau hujan di kampus saya berjam-jam orang itu masuk produksi hah 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 satu jam aja kalau satu malam tiga ibu melahirkan sama-sama berarti dia harus menangkap tiga bayi hah 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 ya ibu-ibu tarik nombor sedang-dangam ibu ya terus ibu terus 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 oke bayinya keluar eh lewat jalan mandiri hah hah oke ibu siap-siap ibu tarik nombor sedang-dangam ibu ya siap-cepat ibu-cepat ibu ya bayinya keluar lewat jalan orang dalam hah 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 hahaha hah emang ah ah kan kalau disana kita bilang teteh teteh dan disini kan kakek disini kan ya teteh tuh apa obatnya suntik udah dia 35 tahun mengambil sama suntik itu secara langsung dia sudah apa ya udah mahir ya dan ada persian yang masuk begitu kan masuk celana belum celana belum kasih turun suntik udah melekat ternyata situnya itu formalitas ya jadi sentinya kena di celana-celana yang sembuh orangnya masih sakit terima kasih banyak teman-teman terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak teman-teman tanpa kalian semua kami tidak berarti setiap tawa di ujung materi itu semangat bagi kami teman-teman berbicara tentang perempuan berarti kita berbicara tentang ibu sosok perempuan tangguh tempat kita berteduh member sepuluh dia yang paling mengerti saat kita jatuh mengangkat kita dan memberikan semangat baru kalau jatuh tidak bisa banget lagi berarti itu rumor buturan debu dan teman-teman laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya itu adalah satu yang ketika hilang memunculkan rasa rindu keduanya diciptakan untuk bukan beradu siapa yang lebih maju tapi untuk saling membantu dalam doa penghulu dan teman-teman pada umumnya perempuan yang pertama itu kita kenal itu adalah mama siapa mama itu teman-teman hobi nonton film sinetron yang yang dulu itu tuang yang dulu yang tukang bubur naik haji itu sampai sekarang tukang tuak naik haji itu semua teman-teman sampai mama itu layak mendapatkan Piala Citra dalam kategori penonton garis keras Indonesia dan teman-teman beliau kalau sudah mampu film sinetron itu penghuni rumah itu wajib dia dengan tenang hukumnya itu Fahadu Ain kalau ada yang ribet itu dia pasti langsung jadi batu teman-teman serius dan teman-teman sampai mama itu suka emosi-emosi sendiri kalau ada dengan pemeran utama perempuan di sisa-sisa sama penjahat begitu itu dia di rumah itu enggak tenang teman-teman itu dia di rumah itu eh perempuan jangan lemah-lemah itu satu gelas di meja itu angkat-angkat lempar 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 saya bilang mama itu saya bilang mama itu langsung sinetron emak hei kemudian jangan campur angkat itu lempar lempar ya tidak anak maaf penasaran ini hari biar sudah berani balas atau tidak nah nanti-nanti kalau siapa mama itu jadi sutradara itu film sinetron itu langsung tamat karena di episode pertama itu penjahat itu langsung mati dan teman-teman saking serinya sampai mama itu nomor sinetron beliau itu sampai hafal satel jumlah ikan dalam satu komersial peni Oh dan teman-teman film sinetron yang ratingnya tinggi itu itu dalam satu kali itu jumlahnya ada 15 ikan teman-teman jadi kalau ikan bagi es jadi saya ikut saya juga ikut bantuan teman-teman bukan saya suka ceritanya tapi saya itu tukang bagian-bagian hitung-hitung iklan begitu dan begitu iklan kan sampai nama ke dapur menyiapkan makan malam hari baru dia teriak dari dapur ya anak sudah berapa itu itu sudah sembilan mama masih enam santai tapi saya sudah berapa itu nonton TV bawah kapak siapa yang mama itu nonton TV bawah parang bayangkan teman-teman itu TV diancam sama kapak dan parang wih itu TV takut istri mati itu TV tidak berani mati teman-teman gara-gara sinetron juga siapa yang mama itu ingin anak laki-laki itu tumbuh ganteng seperti arwi bawo enja semara jari utama jari teti ya teman-teman bahkan dia itu sampai larang kami untuk main di panas karena takut hitam aduh mama saya nih orang timur takut hitam itu sama seperti pocong takut kuburan selamat malam semuanya selamat malam Indonesia teman-teman terima kasih banyak teman-teman terima kasih banyak teman-teman tambah kalian semua kami ini tidak berarti setiap ketawa di ujung materi itu semangat bagi kami ini bukan contohnya meredut juara untuk menjadi MC tapi ini untuk tapi ini inspirasi Indonesia bersatu dan satu mimpi untuk Indonesia yang lebih harmoni teman-teman masa yang besar tidak lupa dari bahasa sejarah yaitu jangan jadikan NTT sambil perah Hai karena kami segera ah ah akhirnya basah dan teman-teman saya ini cerita pada saat aku masih kecil teman-teman kalian pikir aku kalian pikir saya lahir langsung besar emangnya mama shahul biasa kan orang kalau hamil itu mengidam kan ada yang ngidam asam-asam bukan belum asam anaknya lahir mukanya asam begitu sama tapi di tapi mama-mama di kampung saya di itu mama-mama disana itu ngidam anak aneh ada yang ngidam besin ada yang ngidam cium asap ke output motor kalau begini anak lahir mau jadi apa minta pisang di waktu yang tidak tepat waktu itu hujan gintur kila BBM harga naik mama saya minta pisang papa mau pingin pisang mama di luar badai papa anak ini menjadi badai kalau mama gak makan pisang mama terus terang kalau mama minta pisang justru Bapak tidak bisa kemam kalau mama mama minta sedangkan pisang ya Bapak bisa Hai kalau tunggu di satu kampung itu wotan itu kampung itu di NTT di Indonesia Tenggara Timur Kabupaten Lembata bentuk itu kami tuh kecil-kecil disitu semua terenjang bulat teman-teman ya latan alam-alam juga menyediakan permainan-periman kami sama kesuari babi kuda semua enggak tahu itu pokok kamu tidak tahu itu mobil-mobilan kami jatuh odong-odong bahkan kami kecil itu teman-teman orangtua itu aja kami untuk berburu pada suatu hari saya keihutan kalau ketemu babi anak babi itu saya panah kalau aku ketemu anak babi itu sama mamanya itu saya pulang ke rumah saya minta mamaku ke sana supaya berbagi fungsi anak kelahan-anak mamalahan anak seimbang Hai teman-teman anak kecil jaman sekarang sama anak kecil jaman baru itu beda loh teman-teman kalau anak kecil jaman sekarang itu semuanya pegang HP kalau kalau aku waktu kecil dulu itu orangtua kasih HP yang apa itu yang kita tekan sebelah itu bunyinya lain-lain lainnya nyawetnya itu terus dan anak kecil jaman sekarang itu bermainnya apa PUBG yang waktu dulu saya kecil dulu permainan cuma apa snack ularan-ularan gitu yang kita naik level itu larinya ke MRT gitu cepat teman-teman terima kasih banyak teman-teman terima kasih banyak teman-teman terima kasih banyak teman-teman seperti setiap tawa di ujung materi itu semangat bagi kami ini bukan masalah tentang kompetisi atau merebut jualan untuk menjadi MC tapi ini untuk Indonesia supaya Indonesia itu lebih harmoni teman-teman saya punya pantun untuk kalian pohon bercabang 2 itu wajar cinta bercabang 2 itu kurang ajar ya pantunnya sikat aja teman-teman dan teman-teman kalian harus dengar ya karena yang bicara ini dan teman-teman saya ini anak ketiga kemarin juara kelaju aja juara tiga juara tiga nya sama dengan kemisan dalam hidup saya begitu kemarin perselulus peringkat ketiga ya saya punya mantan ada tiga tapi saya tidak apa menjadi orang ketiga ya kalau dalam hubungan percintaan begitu teman-teman kalau saya menjadi orang ketiga bahkan saya akan merusak juara satu dan dua ya tapi teman-teman Alhamdulillah kemarin aku juara tiga aku bersyukur begitu sekali aku bisa juara tiga dan aku juara tiga itu ada cewek yang banyak yang DM saya teman-teman mereka bilang Nando walaupun kamu juara tiga tapi kamu juara satu di mata aku ada cewek lagi yang DM Nando walaupun kamu juara tiga tapi kamu juara satu di hatiku ada cewek lagi DM Nando walaupun kamu juara tiga tapi kamu juara satu di lambung kuah ini juara tiga sudah dianggap kayak organ tubuh begitu dan teman-teman aku juara tiga kemana aku mengundang orang-orang yang ada di materi saya teman-teman misalkan gengkabung kapak aku hadirkan gengkabung kapak kasuari dan babi aku hadirkan yang kemarin yang tidak sempat hadir itu nyamuk imunisasi katanya tidak lagi tidak pada dan teman-teman banyak orang takut ke Papua itu karena takut karena malaria itu alasannya familiar ya memang eh katanya nambung-nambung di Papua itu beda begitu ya emang nyamuk kami saya nyamuk imunisasi begitu itu barangnya besar kekar itu malam-malam kalau anak kecil tidur tidak pada kelambu itu nyamuk gigi sambil jendong dan mereka mendestifikasi bahwa malaria itu akibat dari gigitan nyamuk eh baca buku ada salah satu dokter ahli nyamuk dia mengatakan bahwa penyakit malaria itu bukan akibat dari gigitan nyamuk karena nyamuk tidak punya gigi penyakit malaria itu akibat dari tusukan nyamuk jadi sakit malaria itu akibat dari tusukan nyamuk tapi jangan kalian takut nyamuk itu tidak pernah menusuk temannya apalagi dari belakang dan teman-teman saya ini suka selalu nonton film teman-teman adanya adegan film ini saya selalu sama cerita sirian sama teman-teman misalkan kemarin sang istri iris bawang salah salah iris tangan itu apa eh suaminya kecelakaan padahal dia yang kecelakaan yang kemarin apa pas bunga jatuh pecah aduh kelola kelola saya akan hancur ini kalau dia enggak tahu mukanya hancur pas bunga jatuh pasti muka jadi dengan kemarin lagi dan apalagi foto di album berkaca jatuh kan aduh rumah tangga saya rasa paling hancur ini maksudnya film itu buat adegan yang tidak ketebak ya kan misalnya begitu saya takut tuh kebakar hidupnya jadinya nyata begitu ya kan misalkan apa seorang cewek sama cowok duduk makan begitu ya kan tiba istrinya buang angin itu asum si penontonnya mulai berbeda ya kan ya istri ini pasti masuk angin tapi adegan sebelahnya suami kecelakaan beda kan misalkan kalau tahu bagian ini kebawa ke dunia nyata begitu ya kan pas naik kapal gitu ya naik kapal kan lewatin laut bandar laut bandar kan bukan goyang ke atas ke bawah atas ke bawah kiri kanan semua goyang teman-teman itu penonton orang hati kakak di luar itu kakunya kaptennya turun berang penumpang eh penumpang kalian masuk angin ya tidak kapten kami kan orang pintar masuk angin sih dan penumpang semua muat lagi teman-teman jadi kaptennya bilang eh penumpang kalian kenapa? tidak apa-apa kapten kalian bebas saja kapten terus kalau sakit apa? kami sakit yang akan mengangkat kapten menjadi suami saya terima kasih terima kasih